Oke, jadi di video kali ini tuh gue bakalan kasih kalian sebuah video tutorial Video tutorial mengenai bagaimana sih cara membuat TikTok, video TikTok yang orang ngintip dicermin Yang kalau kalian mau lihat contohnya tuh yang seperti ini Oke, itu temen-temen contohnya Kalau kalian mau tahu Dan daripada gue kebanyakan cincong lagi Kita langsung saja menuju ke video tutorialnya Oke, temen-temen Jadi disini kita langsung saja buka aplikasi game masternya Dan disini kita langsung buat new project Kita klik new project Kita pilih format TikTok yaitu 9 banding 16 Nah, habis itu masukin video yang ingin kita edit Oh ya temen-temen, sebelum gue mulai masuk ke bagian ngedit Gue disini mau ngejelasin dulu bagaimana sih cara ngerekam video ini Supaya tidak gagal-gagal Karena di tutorial kali ini temen-temen Yang paling susah adalah bagian ngerekam videonya Bukan bagian ngeditnya Jadi kalian harus perhatikan baik-baik pas ngerekam untuk ngedit video ini Jadi trik yang pertama temen-temen Kalian tentuin dulu jalan ceritanya mau seperti apa Kalau di video yang contoh yang tadi Itu kan dia nengok-nengok di cermin tuh Ba, ciluk ba, ciluk ba, ciluk ba Kayak gitu kan Sampai pas terakhir dia ciluk ba Pose yang di cermin dengan posenya dia tuh berbeda Ya kan Nah, itu yang gue maksudin dengan jalan cerita Itu trik yang pertama Disini gue juga udah bikin jalan ceritanya temen-temen Gue udah bikin jalan ceritanya Durasinya Kayak gitulah Nah, disini jalan cerita gue Ceritanya gue lagi duduk bareng-bareng kayak gini Setar tangan di meja Tak Oke Terus gue sambil tidur gitu Terus gue tiba-tiba terbangun Dan gue kaget Lihat bayangan di kamera dengan di cermin itu berapa Berbeda Gue kaget gitu Seteng mati kayak Kayak gitulah dan gue aturnya sampai durasi 18 detik Ini kayak gini Nah, ini udah durasi 18 detik Gue cut temen-temen Nah, durasi 19 detik dan seterusnya gue ganti pose Gue turunin lagi tangan Terus gue naikin lagi set Terus gue mulai nih Metal-metal tuh Set, 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 set Nah, itu adalah trik yang pertama Selanjutnya trik yang kedua Ini kayaknya lumayan susis sih temen-temen Backingnya kalian catat aja Trik yang kedua adalah Kalian harus taruh kameranya kalian itu Yang tidak kelihatan pantulan kameranya itu di cermin Kayak begini nih ya Nih Di cermin gue kan gak kelihatan kamera gue tuh Nah, nanti kalian juga taruh kamera kalian Supaya tidak kelihatan di cermin Terus Kalau kalian lihat di kamera kalian itu Cerminnya kelihatan Tapi kalau di cermin Kamera kalian gak kelihatan Kalian atur tuh Kalian sampai bingung sih itu Karena itu gue Itu trik rahasianya temen-temen Kayak gue posisinya kayak gini kan Posisi kamera gue tuh temen-temen Di sebelah kiri Oke Nah, cerminnya ini temen-temen Gue kasih agak miring ke arah kanan Jadi Gimana ya Jadi pantulan Jadi kalau di kamera HP itu Kelihatan cerminnya Tapi Tapi di cermin itu gak kelihatan kameranya Karena gue agak serongin ke arah kanan Kayak gitu triknya Itu trik yang kedua Trik yang ketiga temen-temen Nih ya trik yang ketiga Kalian harus Naruh tangannya itu Atau mukanya kalian itu Jangan di garis kaca temen-temen Garis kaca itu yang seperti ini Gue liatin sebentar Ini dia Ini garis kaca nih temen-temen Nih disini nih Jadi tangan kalian itu Atau muka kalian nanti Jangan ngelewatin batas garis kaca Yang kayak gini nih Tuh Di yang video contoh pun Seperti itu temen-temen Mana ya Nih Video yang contoh pun Kayak gitu temen-temen Dia gak ngelewatin batas Sabar Gue Kasih kedepannya dulu Nah Dia disini gak ngelewatin Batas kacanya temen-temen Batas kacanya disini nih Nih disini Kayak gini Tuh Temen-temen Dia gak ngelewatin batas Garis kacanya Kayak gitu Demikian pula juga gue Jadi nanti kalian Bikin garis Posisi garisnya itu Makanya disini gue Tau garis kacanya gue tuh Dari meja gue nih temen-temen Makanya kayak gitulah Tricknya Jadi ada 3 trick ya temen-temen Gue ulangin ya Yang pertama Tentuin alur cerita Dan durasinya Supaya kalian enak nanti Pas bagian ngeditnya Dan pas bagian potong-potong videonya Yang kedua itu Kalian taruh posisi kamera kalian Yang tidak terlihat di cermin Jadi pantulan di cermin itu Gak kelihatan kamera kalian Terus Tapi kalau Di kamera kalian itu Kelihatan cerminnya Atau gue jelasinnya bingung dah Itu trick yang kedua Yang ketiga Trick yang ketiga itu Perhatikan garis lurus kaca yang gue bilang Jadi misalkan garis lurus kacanya Di contoh itu Kayak gini nih Ada garis lurus kaca kan Karena dia kacanya besar Jadi enak Ada garis set Ya kan temen-temen ya Jadi nanti dia ngeditnya enak Setelah itu kita masuk ke bagian edit saja temen-temen ya Karena disini gue udah mulai lemes Baru gue jelasin ya Pokoknya ini yang bagian susah Bagian ngerekamnya saja sih temen-temen Ngeditnya Gak terlalu susah gitu Intinya kalian harus ada niat aja dulu pasti Nanti kalau ada niat itu Nanti pasti jadi Kayak gitu aja sih Oke kita mulai ngeditnya Disini kan jalan cerita gue kan Sampai ceritanya kan gue bikin video itu Cuma sampai 18 detik doang Oke Dan disini gue Setelah lewat 18 detik itu Tangan gue turun Terus tangan gue naik lagi Set Nah pas posisi tangan gue naik lagi Itu kita cut temen-temen Kita pilih gunting Kita pangkas ke kiri Terus kita pilih ke sebelah sini dulu Nih pas posisi awal gue Mau kasih naik tangan Set Nih Tangan dengan itu sama Kita tandai dengan Klik yang warna merah itu Jadi warna biru Kayak gitu Oke Ini kita klik videonya Terus kita pilih Titik 3 Kita pilih duplikat Sebagai lapisan Terus kita geser ke sini Kita hapus Tunggu Gue cocokin dulu Nah kayak gini Kita geser ini Aduh Oke Kita geser temen-temen Oke disini kita geser Oke 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 temen-temen Lihat ya Posisi tangan dan cerminnya sama Oke Nah kalau sudah Kalau sudah kalian menurut kalian Sudah pas Sudah sinkron Kalian baru bikin Klik tengah ini Terus kalian pilih yang sebelah kanan Nih ini yang gue maksud Garis kaca temen-temen nih Tuh Hasilnya kayak gini nih Set Poing Tuh Disini gue kaget Gue liat tangan gue Kok Beda Kayak gitulah temen-temen Kurang lebihnya Hasilnya Disini suaranya kita hilangin Ini juga suaranya kita hilangin Terus tinggal diekspor aja dah Nah oke temen-temen Kalau sudah selesai diekspor Kita masih perlu Ngedit lagi temen-temen Karena seperti yang dicontohkan Ada lagu-lagunya tuh Ada bagian ke zoomnya Ada bagian Warnanya itu Berubah Kayak bukan warna asli Jadi kita langsung saja ya Intinya itu Ngedit meme sih Itu namanya itu Jadi gue sekalian saja Bikin tutorialnya Disini kita langsung bikin new project Dan kita pilih Aspek rasio yang tadi 9 banding 16 Kita masukin video yang kita sudah export tadi Ini yang ini Yang hasilnya udah Jadi ini tuh Set Twing Ding 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 Kayak gitu temen-temen Oke disini kita mulai ngeditnya temen-temen Pertama dulu Yang pertama dulu itu Kita kasih masukkan Suaranya Atau back soundnya Yang Tung Tung Kayak bagaimana sih Aduh Ini nih Ini namanya nih Ini link downloadnya Gue sedia Temen-temen ya Ini link downloadnya juga Gue sedia Di deskripsi Nah Pas temen-temen Disini kita cut Videonya Kita cut Kita bagi di playhead Terus kita pilih Ini Lambang foto ini Kita pilih Tangkap dan tambahkan Sebagai klip Oke disini kita zoom Kita zoom Ke bagian tangan metal Oke Oke temen-temen Kita lihat dulu ya Oke kita mulai Oke kita mulai Oke kita panjangin lagi Pokoknya kita atur-atur Pas dengan nadanya Temen-temen Ini istilahnya itu Sesuaikan dengan beatnya Kayak gitulah Oke kita lanjut dulu ya Temen-temen yang ngiritnya ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Intinya kalau dalam edit ini Kita harus Sesuaikan dengan beatnya Setelah beatnya berganti Kita ganti Capsuran foto Kayak gini Set Nah disini kan Dia mau ganti beat lagi Itu kita ganti foto lagi Nah ini kan ganti beat lagi Kita ganti lagi posenya Kayak gitu Dan seterusnya Oke temen-temen Kurang lebihnya Hasilnya seperti ini Oke temen-temen Kurang lebihnya Seperti itulah video tutorialnya Dan menurut gue itu Cukup simple temen-temen Tapi yang susah itu adalah Ketika kita bagian Ngetek videonya gitu Pas bagian Ngerkam videonya Jadi saran gue Rancangkan memang Matang-matang Supaya bisa jadi Hasil yang bagus Kayak gitulah Oke Videonya cukup Sampai disini dulu temen-temen Jangan lupa kalian like Comment dan subscribe Dan kita akan Berjumpa lagi Di next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax